Intro Persipura Jayapura sedang tidak baik-baik saja Tim Sugdang Prestasi asal Papua ini kini berada dalam kondisi yang sangat sulit Tim Mutiara Hitam berada di ambang degradasi ke Liga 2 musim depan Saat ini di Pekan ke-33 PRI Liga 1 2021-2022 Pahapol dan kawan-kawan berada di posisi 16 kelas main sementara dengan hanya meraih 33 poin Persipura bersama Barito Putra dan PSS Leman Masih berpeluang mengisi satu slot tersisa untuk terdegradasi ke Liga 2 Menyusul Persiraja dan Persilah Lamongan yang sudah resmi terdegradasi Jika ingin tetap bermain di Liga 1 musim depan Persipura dituntut untuk mengalahkan Persita Tangerang Di lanjutan Liga 1 Pekan ke-34 atau Laga terakhir Liga 1 musim ini Tak cukup sampai di situ Nasib mereka juga ditentukan oleh hasil pertandingan antara Persib Bandung versus Barito Putra Atau Laga Persija Jakarta versus PSS Leman Jika salah satu di antara dua pesaing mereka yaitu Barito Putra dan PSS Leman Dikalahkan oleh lawan-lawannya Maka Persipura akan selamat dari ancaman degradasi Sementara jika kedua tim pesaing bermain imbang apalagi menang Maka publik sepak bola Papua harus rela menyaksikan tim kebanggaannya berlaga di Liga 2 musim depan Poin maksimal jika Persipura menang di Laga kontra Persita Tangerang adalah 36 poin Perolehan poin ini sama dengan poin PSS Leman Dengan catatan PSS dikalahkan oleh Persija Jakarta di Laga terakhirnya Maka Persipura yang akan bertahan di Liga 1 dan PSS Leman yang akan terdegradasi Karena Persipura menang head-to-head dengan tim Elang Jawa Sementara jika membandingkan dengan Barito Putra Jika Bayu Pradana dan kawan-kawan kalah dari Persib Bandung Poin mereka akan mentok di angka 35 Dan tentu saja Persipura akan aman di Liga 1 Pelatih Persipura Jayapura yaitu Angel Alfredo Vera mengatakan Bahwa mereka akan berjuang sampai pekan terakhir untuk meraih kemanangan Dan bertahan di Liga 1 Namun mereka juga berharap tim lain yaitu Persib Bandung dan Persijek Jakarta Bermain dengan 100% kekuatan mereka saat melawan PSS Leman dan Barito Putra Ya, nasib Persipura Jayapura selain ditentukan oleh kemenangan melawan Persita Tangerang Juga ditentukan oleh pertandingan tim lain di akhir musim ini Nah, menurut kalian kira-kira apakah Persipura akan bertahan di Liga 1 Atau malah terdegradasi ke Liga 2 musim depan? Silahkan tulis di kolom komentar ya Silahkan tulis di kolom komentar ya